Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaharui yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Setelah melakukan apel siaga gabungan lapas dan rutan sekalbar, petugas langsung melakukan razia mendadak di lapas kelas doa Pontianak Berbekal kantong-kantong plastik satu persatu kamar hingga seluruh badan para warga binaan di geledah petugas Dari penggeledahan ini ditemukan barang-barang terlarang yang disembunyikan oleh warga binaan Mulai dari barang-barang elektronik, kartu judi, senjata tajam, korek api hingga bekas alat isap narkotika dan lain-lain Barang milik warga binaan ini langsung disita dan dimusnahkan dengan cara dibakar Rahasia mendadak ini merupakan upaya pembersihan pelanggaran serta komitmen membersihkan lapas dari kemungkinan peredaran narkotika Barang-barang yang ditemukan tadi benda tajam ada, pisau ada, kartu remi ada, benda bekas untuk mengkonsumsi sabu juga ada Mungkin merupakan suatu kebocoran juga ya kami, walaupun kami sudah begitu ketat melakukan pemeriksaan semua barang yang masuk di pintu satu Ternyata tadi kami melakukan pembeledahan, masih juga ditemukan barang-barang terlarang yang ada di dalam Dan ini merupakan suatu, ini kami agar kami nanti ke depan untuk bisa lebih teliti lagi sekaligus mungkin lebih menekankan pada mereka B2U khususnya ada di pintu satu dalam bertugas itu betul-betul profesional Kepala lapas kelas 2A Pontianak memastikan petugas pemeriksaan lebih ketat melakukan penggeledahan barang maupun orang yang masuk ke lapas Nah untuk itu ke depan kita coba tekanan lagi kepada semua pegawai untuk dalam penggeledahan lebih ketat, lebih intensif lagi Dan ini suatu pengalaman, karena ini juga kita bergadang juga bergadang Jadi tidak pandang mulu, tapi saya lihat tadi HP sudah mulai bersih ya Setinggal barang-barang yang lain seperti buku lakuk, 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 lakuk itu Coba nanti kepada semua pegawai agar dalam tugas penggeledahan itu harus lebih intensif lagi Para petugas lapas maupun rutan juga diperingatkan untuk profesional dengan tidak mendukung pelanggaran-pelanggaran termasuk kemungkinan peredaran narkotika Jajaran lapas dan rutan di Kalbar juga mengaku rutin melakukan penggeledahan sebagai upaya membersihkan barang-barang terlarang Anugerah Ignasia, Kompas TV Kuburaya